Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada pengurus di pusat darah keseluruhan, khususnya kepada Pak Ketua. Mudah-mudahan tugas dan tanggung jawab kita, terutama dalam bidang dakwa dan pendidikan, untuk membesarkan kita punya agama di Indonesia. Mudah-mudahan Allah sentiasa membantah kita, setia perjuangan kita, dan bisa melalui kita. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Maluku, Iyayi Haji Abdullah Latwapo, berkunjung ke kantor DPP LDII di Jakarta pada Kamis 8 Desember 2022. Kunjungannya diterima oleh Ketua Umum DPP LDII, Iyayi Haji Kriswanto Santoso, didampingi Ketua Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah, Iyayi Haji Aceng Karimullo. Dalam pertemuan itu, MUI Maluku mengajak LDII membangun kerjasama sosial kemasyarakatan. Berikut komentar Iyayi Haji Abdullah Latwapo dan Ketua Umum DPP LDII, Iyayi Haji Kriswanto Santoso, terkait kerjasama sosial tersebut. Tapi insya Allah selama kita itu, Qidah yang sama, Qiblat yang sama, Imam yang sama, itu saat itu tidak ada masalah. Masalah cabang dan hirafi yaqur, iya itu kan biasa. Muhammadiyah dengan yang itu saja kita bisa lihat, persis dengan yang lain juga kita bisa lihat. Inilah bagi kita, bagi mereka yang mungkin dalam pemahaman mereka, yang mungkin sepotong-sepotong dan tidak utuh, yang mungkin mereka punya pemahaman demikian. Nah, bagi kita, kita punya kewajiban untuk bisa memberikan pencerahan dan bisa meluruskan kepada mereka pencerahan, pemahaman, pengertian, dan bisa meluruskan pemikiran-pemikiran mereka yang sifatnya agar masih separuh-separuh atau belum utuh atau hanya menaksirkan secara hitam putih dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada pengurus ilgi pusat darah keseluruhan, khususnya kepada bagi tua. Ya, mudah-mudahan tugas dan tanggung jawab kita, terutama dalam bidang dakwa dan pendidikan, untuk membesarkan kita pendagaman Indonesia. Mudah-mudahan Allah nantiasa membahas kita, setia perjuangan kita, dan bisa meluruhi kita. Jadi, yang pertama, saya mengucapkan syukur, terima kasih, Alhamdulillah. Jazakalohairo, Pak Yai. Beliau merupakan kehormatan bagi kami. Beliau bersinggah, berkunjung ke kantor DPP, ya, sehingga bisa saling komunikasi. Karena memang sebetulnya untuk membangun kebersamaan silaturah, membangun ukuah, di Indonesia ini yang harus dibangun silaturoh ini. Kalau kita nggak pernah komunikasi, gimana kita sama-sama tahu? Karena prosesnya itu kan pasti ta'aruf. Setelah ta'aruf, pasti ta'fahum. Ya, untuk ta'fahum ini kan harus komunikasi. Kemudian ta'awun, setelah itu baru takahul. Kalau nggak pernah kenal, nggak pernah bisa memahami, nggak pernah komunikasi, mana mungkin bisa terjadi ta'awun, bagaimana mungkin bisa terjadi ukuah, gitu ya. Nah, maka saya berterima kasih sekali silaturahim ke sini ini, dan memang silaturahim ini kita bangun dengan siapapun. Ya, karena Indonesia ini tidak akan selesai oleh satu kelompok. Indonesia ini tidak bisa selesai marker masalahnya oleh kita sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab semua potensi, semua pihak untuk bekerja sama. Terima kasih telah menonton!